L I Eh tapi lho ganti loh ini sih artinya Ini lagi dong ngeveser demokrasi lho Halo bro Nsis ketemu lagi sama Koko Edi Hari ini gue gak sendirian lagi Karena ngumpung-ngumpung warga di Imlek Hari ini gue bersama Koko Sepu gue bernama Riki Alasan kenapa gue ajak makhluk ini Adalah Gue tuh suka sepak bola Dan gue suka sepak bola itu sebenarnya ada perannya bapak yang satu ini Bapak satu orang anak Bapak lho satu orang anak lho Gimana selamat sore bapak Riki Sesuatu kehormatan bisa bertemu dengan anda hari ini Tolong bersuara pak ntar dikira minyak loh gitu Ini tidak ada kesalahan ya pada komputer anda atau handphone anda Kenalin dong Nt siapa Nt si Riki Suaranya kenceng apa Nt siapa kecil loh Se Riki Riki Kongo Riki Kongo Kok lu kenapa nama lu Kongo ya Kayaknya dulu bilang temen-temen lu manjur lu Kong-kong-kong itu maksudnya apa ya King Kong Riki Kongo itu diambil karena fisik lu yang luar biasa ya Kok hari ini gue mau kasih tau ke mereka Gue tuh suka sepak bola Dan gue tuh suka Liverpool tegak-gakarak lu Gue suka dari tahun 2005 2005 itu pas Liverpool juara Ada champion ya Gue tau dari lu Tapi faktanya Ini bener gak ya Gue suka main ke rumah dia So ada DVD sama VCD Tapi 70% tuh Manchester loh Manchester United Yang mereka treble Nah ini Nah ini kradifikasi dulu Gimana lu kradifikasi dong Bener apa enggak Itu hampir 70% Kaset-kaset bola lu tuh kebanyakan Manchester loh Padahal lu penggamar Liverpool Manchester United ya Fitnah Fitnah Jadi Gak ada Ini gue nonton DVD siapa dong Temen lu Tapi Apa karena Dulu itu Banyakan memang Manchester gak Ya dulu penggemar bola aja Suka bola Jadi Apapun kita coba Mengetahui Oke Jadi lu tuh Dulu karena suka bola Jadi bola apa aja Lu koleksi Dan kenapa harus Manchester ya Soalnya dulu jaman Ya lu Manchester loh Enggak juga banyak sih Kayaknya cuma satu deh Karena jaman itu Koleksi DVD itu kan susah Oke Dari kebanyakan Adanya ya cuman Manchester ya Si munyok Si munyok Cuman dia doang yang ada Jadi ya Waktu itu masih Kita masih lugu ya Masih agak bodoh Masih agak bodoh ya Kayaknya Enggak apa Coba kita liatin Apa yang kita kira bagus Kita kira layak Emang Manchester jelek Manchester United emang jelek Bukan jelek sih ya Bunyuk Sejak kapan lu suka bola Sejaat Karena lu juga pengeluar basket ya Bola mungkin sejak tahun 1996 1996 1996 Itu waktu saya baru lahir Jadi Pas baru lahir Dikasih Waktu masih baby Langsung dikasih nonton Liverpool Oke Jadi lu merasa Wadah lahir Lu udah suka Liverpool Ya Oke Jadi lu Dari 1996 ya Dari 1996 Lu suka Liverpool Ingat gak pernah yang pertama Liverpool FACA Kalah Dari Manchester United Munyuk Dan setelah itu Dia koleksi Oke oke Sebelum itu sebenarnya Oh sebelum itu Lu udah ada kaset Ami dulu Tapi pada saat lu liat Liverpool kalah Lu rasanya pengen Buang buang tuh Dan gue liat sih Kaset di bawah ranjang semua ya Kayaknya udah di bawah ranjang semua tuh Lebih teruk daripada perempuan Oke Sebenci apa lu ngomong MU? Waduh ini sih Benci adalah kata kuat kuat Oke Kita gak bisa membenci Oke Karena kalau kita ngomong filosofi Sebagai benci itu Kacau yang negatif ya Benci itu katanya negatif Oke Jadi walaupun kita sidrack disini Gue mencoba filosofi kita lah Oke coba tolong digasih Jadi Jadi Kalau kita membenci orang Membenci orang Benci itu akan balik ke kita Oh Oke Jadi Gak boleh benci Jadi harus luar Terhadap munyok Munyok ini Jika mereka sudah mati Oke lah Jika mereka sudah mati itu oke Oke Tapi gue gak benci Oke Dia gak benci ya Cuma dia merasa lebih baik gak ada Gitu ya Kalah Oh Bukan gak ada tapi kalah Oke 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 Kalau bicara soal Liverpool Sekarang kan masuk musim 2018-2019 Kayaknya Liverpool punya chance nih Untuk jadi juara Pede gak Liverpool juara? Gak Gak pede Gak pede Kenapa gak pede? Dalam sejarah Selama kita menjadi penggemar Liverpool Ibaratnya pantat kita selalu kencang Tegang 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 Walaupun kayaknya poin Ya lumayan Gak ngaruh ya Walaupun poin beda 10 juga Gak ngaruh ya Walaupun poin beda 10 juga Gak ngaruh ya Karena Kalau fans kayak lu diantok bukan kardus Kadang-kadang ada fans Fans di bola ya Klubnya lagi jatuh juga Kesannya kayak gak ada apa-apa gitu Tenggak Tenggak Kita berdua bukan fans kardus Gue juga sebenernya gak pede ya sama Liverpool Bukan gak pede ya Maksudnya Mungkin lu mesti nunggu apa Nunggu April baru yakin Gak nunggu Mei Nunggu Mei Only like Mungkin Liverpool cuma butuh seri Untuk juara Itu pun kau belum Belum yakin Nginget yang itu gak sih Yang jarak sleep itu Aduh Tapi bener deh Maksudnya gini Steven Gerard itu favorit kita berdua Cuma ngeri dia sleep kayaknya Aduh banget ya waktu itu ya Lawannya Siat-siat lagi Waktu Steven Gerard lagi Apa Sleep Dan akhirnya kita kalah Dan akhirnya jodoh ya Itu gue lagi nonton Lagi dating sama Diana Oh sama istri Nah carlob istri Dan Pas lagi dating Lagi minum bagi seru-seru kan Kalah Waduh Hati tuh kayak hancur kan Dating tuh udah like Eh udah lah Let's go home Hahahaha Di belakang penggemar Chelsea Udah mulai rese Nah udah mulai rese Kita lagi minum Hehh Gak sengaja Taruh minumannya di meja Oke Nah ternyata Antara meja dan gelas itu kenceng banget Suara Oh jadi kesannya lu kayak marah gitu Kesannya bertah Terus udah gitu langsung Hening Hening Satu Terus ngeliat ke belakang Penggemar Chelsea Udah pada ngeliatin Terus gue langsung Gengsi Jadi langsung berduduk Apa ini Padahal pas udah sampe luar Siit Tentu gue gak ada apa-apa ini 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 Tapi waktu itu pake baju Liverpool Tentu gue gak ada apa-apa itu Tapi kalau kalo ada Liverpool aja Loh jauh main-main Loh jauh main-main Kita bukan fans cardus Oke Tapi kalo ditanya Selain Liverpool Di Liga land Dia S né Gue terkidip mati Liverpool Aduh Gue bukan anak SMA Dimana ada yang namanya Oh gue kalo Liga Spanjil Gue sukanya A Oh kalo Liga Itali Gue sukanya B One club is one club One club Gue lebih imut ya Gitu ya gue ya Liverpool L I Eh tapi lo dati loh Ini sih artinya Ini lagi dong Ngeveser demokrasi Kita beginilah ya Liverpool lah boleh lah ya Liverpool 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 is always In my heart In our heart You never walk alone Tapi gue gak tau ya Mungkin gue abis posting ini Dicacimaki sama fans-fans Ya yang lain Bodo amat lah ya Lu juga begitu Ya lu juga begitu Dan mau nonton juga Istri gue Boleh lu Ya kan Saudara Tapi bener loh Gue bener-bener Ada dua hal yang bikin Dari si Koriki ini Yang apa ya Masuk hidup gue Pertama Liverpool Itu pertama loh Kedua itu Oasis Ini udah ngomongin bola ya Ini Oasis 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 gaya-gaya lu loh Padahal kaset lu Banyakan R&B ya Iya gak sih Gak juga sih Ambil sekarang jenis musik sih Tapi Oasis Gue dengan lagunya Yang rock-rock itu ya Gue bayangin pas gue nonton Ya highlights Liverpool itu Masuk Panat loh Padahal Oasis itu Menurut gue yang paling gak Hardus mereka loh Maksud gue waktu Kalau gak salah City Divisi 1 Divisi 2 Mereka udah suka loh Yang skardus nih Sekarang-sarang ini tau Udah 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 disupport banyak Sama Lajep ya Lemon Noel Mereka udah Mereka menjadi salah satu invester Dulu Ya bener-bener Gue denger gitu Ini bukan maksudnya Gimana ya Tapi fan city Yang baru-baru tuh Itu kardus banget sih Maksud gue ya Pas-pas Jaman-jaman mereka udah Rich gitu loh Sebenernya sih Susah ngomong ya Jadi gini Sebenernya kalau Kita ngomong Definisi fans kardus Itu apa Fans kardus itu kan Maksudnya Lu suka satu club And then Suddenly Ini club Dan gak bagus Dan lu pindah club Ya itu Baru-baru Fans kardus Tapi Banyak orang bilang City itu Banyak fans kardus Sebenernya Susah ngomongnya itu Kenapa mereka Banyak penggemar Karena mereka Sekarang Banyak juara Oke Mereka 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 Banyak Good players Oke Tapi Regardless dari Gu Itman Tapi Buktinya adalah Mereka Play good Play well Nah waktu mereka Play well Pastikan otomatis Banyak orang yang jadi suka Oke Itu Itu yang namanya The start of a fandom Sama kayak Liverpool dulu Liverpool juga Waktu mereka mulai Who knows yang mereka Bener-bener bisa Ada global Game base Kan gak ada yang tahu juga Waktu mereka baru-baru mulai Just like Waktu kita Baru bener-bener Mulai Liverpool Mau mulai suka Liverpool Mulai jadi fans Itu juga Why Nomornya karena mereka Play atractive Dan mereka ada players yang kita suka Kayaknya karena itu doang Padahal dulu Liverpool di tahun 1996 Kayaknya belum banyak juara Kayak FA tapi yang banyak Tapi waktu jaman itu Liverpool itu salah satu tim yang Permainannya paling efektif Dalam soal menyerang Oke 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 Cuman memang belakangnya itu Bocor banget Jaman siapa itu sebenarnya? Itu jamannya Roy Evans Manajernya Roy Evans ya? Roy Evans Itu jamannya Robby Fowler Maka Redknapp Philbeck Stupidest Defender ever Itu jamannya mereka Terus Ya itu jamannya Liverpool Pas panjang itu Cuma Fowler mah Luar biasa waktu mereka Luar biasa waktu mereka Gue tau sih Waktu jam Fowler itu Nah Kalau MU juga Kalau mau ngomongnya gitu MU juga banyak fans harus Karena Dia kan tiba-tiba Merajai Premier League Ya kan? Setiap tahun Setiap tahun Otomatis Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun Yang masuk Jadi banyak yang suka Jadi banyak yang suka Nah Can you categorize Vankardous? Belum tentu Bisa jadi itu Cuma the start of 20 years of fandom Kan kita gak tau Jadi sebenarnya Gak boleh duduk orang juga sih Mereka itu fandom apa enggak Memang Kalau secara history Maybe Ini the start of Manchester City Hmm Chelsea dulu ya Bedanya Kalau kayak Liverpool CMU kan udah bertahun-tahun Jadi kita punya history yang jauh Ya jauh Nah kalau Manchester City Ya mungkin Baru ada history sekarang Setelah dapet oil money Hmm Ya Oil money To bear Ya suka suka atau tidak Football nyaman sekarang Ya mau gak mau Oil money pox Oil money pox Ya mau gak mau Oke Pertanyaan terakhir nih kok Pertanyaan terakhir ya 5A side Liverpool Liverpool 5 pemain Liverpool yang 5A side gitu Keeper Center back Side Tapi terserah loh 5 pemain terbaik Liverpool buat lo Present atau pass? Terserah loh Ya gak bisa serang gua Present atau all time? All time All time All time 5A side All time 5A side Keeper Keeper All time Keeper All time Karena Allison itu gak mampuan ya Ya gak mampuan Itu zaman yang lebih kurang merajai Hmm Belum ada Emeline Hughes Emeline Hughes Emeline Hughes Emeline Hughes juga Waktu zaman itu seharusnya juga Tapi karena kita belum pernah diam Betul Jadi mungkin sekarang cuma antara Sammy Sama Virgil Sammy atau Virgil Kalau dilihat dari Physical Presence Virgil sih Virgil Oke jadi Virgil ya Oke Itu baru dua tuh Allison dan Virgil Allison dan Virgil So to meet Terus Sudah pasti Stevie G Stevie G Itu Sudah pasti lah Oke Terus Hmm Dua lagi Nah ini agak sulit Satu sudah pasti Suarez 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 Karena menurut gua Suarez itu The most Unplayable Striker Pada waktu dia main untuk Liverpool Especially tahun 2013-2014 Iya Dia lebih baik dari Messi Dia lebih baik dari Cristiano Ronaldo Pada tahun itu ya Pada tahun itu ya Itu luar biasa Goalnya tuh gak ada yang Goalnya gak ada yang jelek Nggak Itu gak bisa Nobody can play That time Berarti tinggal sisa satu Nah nih Siapa nih Nah satu ini agak susah ya For what all mutual Of every side ya Berarti you have to be technical player Yes Technical player Gua udah satu sih Gua udah satu sih Kalo gua jadi lu Gua satu ini Gua kasih masukkan ya Kalo gua ya Gua ke Koranobi sama kayak lu pak Cuma kalo gua kalo lu Gua pilih Sabi Sabi itu bukan Five side player Kalo buat gua Oke Ya ini kan ngomong serius ya Bukan ngomong soal Favorite player ya Kalo menurut gua Kalo kita ngomong serius ya Five side player kan Berarti orang-orang yang Close quarternya tuh Bener-bener Lincah Oke Ya kan Dan Dia bener-bener Maksudnya bisa Bisa Very quick thinking ya Hmm Bisa ngantur defense dan tagnya Buat gua It's between Salah and Koutinho Tapi Salah itu Dia gak secepat Koutinho Jadi Oh menurut lu dia gak secepat Koutinho ya Tingginya Ah Ya Koutinho emang Super genius sih Enggak Again Itu during that time Main di Liverpool Tapi kalo Inget-inget dari all time Tapi ini kan berarti Kebanyakan yang gua pilih Turan Jaman sekarang Kenapa kan Banyak all time deh Padahal Banyak Karena CVG-nya doang Padahal ada Didi Haman Kan jaman itu ya Maksud jaman lu dong Didi Haman Tapi kalo kita ngomong lebih jauh lagi Seharusnya ada Kenny Douglas Ya Tapi bukan jaman menonton ya Bukan jaman menonton Tapi Kenny Douglas He's the king Bener-bener king Belum ada Ruby Fowler Ya Ruby Fowler pernah ngeliat ke Five side Dia main real life Five side tuh Jago sekali Iya Dia punya tendangan Dan Pinter banget orangnya Jadi masukin power gak? Enggak Kadang dia tetep kalemah Suarez Oh Pak Suarez sih gila sih Oh Pak Suarez sih gila sih Suarez sih gila sih Jadi suarez satu orang aja tuh Bisa ngalahin 2-3 orang lepas Iya Tengah ke Dia kan udah ngalahin beres lah ya Beres Gila sih Emang Dia kayak anjing gila Tapi Winit dan anjing gila Oke Hari ini itu Dulu Sama ko Riki Nanti Kalo misalnya Ada kesempatan Kita ngurur lagi sama ko Riki ya Dah Goodbye Bu Rensis Dah Bye Tengah Tengah